builderek waduh ada kecelakaan guys ada kecelakaan Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Wito Sanlaw Oke pada kesempatan kali ini kita akan mencoba kita akan keliling-keliling daerah citayem menuju pasar salah satu pasar di komplek perumahan inkopat jadi kalau hari hari libur itu jadwalnya ke pasar untuk membeli kebutuhan untuk membeli segala kebutuhan rumah tangga ini kita lagi berada di kelurahan Raga Jaya ini ada puskesmas Raga Jaya kalau saya sendiri lebih suka belanja di pasar daripada di supermarket yang pertama murah dan kita bisa banyak pilihan yang sepatutnya paling utamanya adalah murah sih di daerah citayem ini masih banyak lahan kosong yang kedepannya bakal dijadikan perumahan kayaknya ini mulai gerimis guys gerim citayem per mulai gerimis ini kondisi desa Raga Jaya citayem depok eh udah masuk Bogor sih udah masuk udah masuk kebupaten Bogor Jawa Barat bagi teman-teman yang rumahnya disini silahkan komen di kolom komentar ya mungkin lain waktu kita saya bisa silaturahmi mbak numpang ngopi hahaha kalau ada rumahnya yang di posisi menit keberapa nanti di ketik di kolom komentar ya teman-teman wah di depan ada olcb dengan menggunakan kenal pot Kawasaki Ninja 250 Fi ya tapi dibobok sih oh yang bawah ibu-ibu keren ibu-ibu gaul kalau cewek bawa motor kopling itu gergetnya beda guys kayak maco-maco gimana gitu jadi kayak cewek tomboy gitu lah bunyi kenal potnya lumayan empuk sih kayaknya ini kayaknya anak klub nih ada banyak stiker di belakangnya ini adalah suasana desa citayem masih asli banget guys di depan kita ini bukan padang rumput guys itu bukan padang rumput tapi itu adalah perkebunan 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 budidaya rumput budidaya rumput rumput hias jadi masyarakat setempat sebagian mata pencahariannya adalah menyediakan tumbuhan-tumbuhan yang ada di taman itu bagus sekali guys ini bukan padang rumput ya tapi ini adalah lokasi budidaya rumput hias kita agak menjauh sedikit dari motor CB yang di depan supaya tidak terlalu berisik bagi teman-teman yang ada di daerah yang mungkin nanti habis lebaran biasanya sih banyak yang mengadu nasib ke Jakarta ya tapi Jakarta sudah penuh mungkin bisa melebar ke Depok atau Bogor ya inilah suasana salah satu desa di perbatasan Depok Bogor kondisinya jalannya udah bagus sih ini jalannya baru dibangun sebelumnya ini jalannya jelek sekali disini pertumbuhan pembangunannya sangat cepat sekali ada banyak perumahan-perumahan yang merupakan rata-rata sih ada yang orang yang pindahan dari Jakarta larinya ke Depok atau Bogor atau perbatasan lah ini disini kawasan toko-toko Onderdil bekas ya disini semuanya ada disini tapi lagi tutup nih ini terkenal banget nih namanya daerah tajur Halang lurus ke tajur Halang kanan ke Bogor kita ke kanak wah ada KLX ya beginilah suasana di desa citayam ini bukan citayam lagi sih ada daerah raga jaya ini kenapa nih ada mobil derek waduh ada kecelakaan guys ada kecelakaan ada kecelakaan bahaya nih nih disini jalannya sempit tapi ini tinggi betonnya sangat tinggi sekali guys kalau ke gelincir ke bahu jalan udah gak bisa gak bisa naik lagi nih kalau mobil harus hati-hati sih ini salah satu kelemahan dari jalan beton jadi pinggir-pinggirnya itu curam banget guys nah disini setiap jalan ada pembangunan ini cepat banget pembangunannya kalau kita gak melewati salah satu tempat ini selama 3-4 bulan itu udah berubah guys beda kalau di kampung sepuluh-puluhan tahun lima tahun masih kayak gitu-gitu aja masih ada sawah sih yang tersisa di sawah-sawah udah dikit jadi persawahan kebun itu udah dijadikan perumahan semua kalau ada perumahan yang paling laris disitu pasti ada toko bangunan disini tanahnya udah mahal guys bisa 3 jutaan 2 jutaan 2 jutaan sampai 3 jutaan per meternya wah kayaknya ibu-ibu ini searah nih sama kita nih ke pasar juga kayaknya ini yang anggota klubnya ibu-ibunya atau suaminya ya kayaknya ibu-ibunya nih keren 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 itu ada Hai perumahan tajir pulau ini perumahan semua ini Oke inilah suasana di salah satu daerah perbatasan antara Depak Bogor ini udah masuk daerah tajur halang kayaknya kita akan menuju ke pasar Ingkopat bukan pasar Ingkopat sih jadi ada pasar di perumahan Ingkopat biasanya saya belanja di pasar Parung temen ada informasi dari saudara kalau disini juga bagus murah-murah sama sayurnya seger-seger berikutnya Wah ini kita udah di lokasi pasarnya kita parkir di disini aja saya sudah sampai wah bener nih bibunya ke pasar juga kita sampai di pasar kita selamat menikmati selamat menikmati